Selain pencaksilat, cabang olahraga bola voli melakukan latihan bersama pada 8 Maret lalu di lapangan bola voli pembataan. Latihan ini diikuti sebanyak 10 atlet putra dari hasil seleksi tim kepelatihan. Pelatih bola voli Bambang mengatakan untuk pertemuan latihan direncanakan 3 kali dalam seminggu. Dengan fokus latihan kepada kekompakan antar atlet dalam bermain dibarengi dengan evaluasi. Untuk kesiapan cabang bola voli putra, kami dalam 1 minggu melaksanakan 3 kali latihan dengan durasi latihan 120 menit. Dalam 120 menit itu kami dibagi menjadi 3 bagian. 30 menit pertama untuk pemanasan, 75 menit bagian kedua itu adalah untuk latihan ngetem, dan yang terakhir itu 15 menit terakhir untuk evaluasi. Tim kepelatihan bola voli rencananya akan mengagendakan beberapa kali uji coba untuk melihat kekompakan pemain. Dan target ajang POPDA kali ini, tim kepelatihan targetkan masuk final.